Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lede Sangkuryang Beat RR Salam kicau mania Mudah-mudahan yang nonton video ini dimanapun teman-teman berada Dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rezekinya digampangkan Segala urusannya Nah di video kali ini saya hanya sekedar Berbagi tips cara Menjodohkan burung jalak rio rio Dan untuk teman-teman yang baru bergabung Di channel saya jangan lupa like share dan subscribe Agar tidak ketinggalan informasi Dari saya Oke teman-teman kita lanjut ke video Selanjutnya Nah kebetulan teman-teman disini saya mempunyai Sepasang burung jalak rio rio Ya teman-teman Dan untuk cara menjodohkannya Itu paling gampang ya teman-teman Yang penting teman-teman punya Sepasang burung jalak rio rio Antara jantan dan betina Nah untuk teman-teman Yang ingin mengetahui Cara membedakan antara jantan Dan betina sudah saya share Di video sebelumnya ya teman-teman Jodokan burung jalak rio rio ini Sangat mudah ya teman-teman Kenapa saya bilang sangat mudah Karena tanpa proses penjodohan lagi ya teman-teman Tidak seperti burung murai Atau burung cucak hijau Yang melalui proses penjodohan Nah yang penting teman-teman Mempunyai burung jalak rio rio ini Antara jantan dan betina Jadi proses penjodohannya ini Saya langsung masukkan ke kandang Koloni ya teman-teman Seperti ini Kenapa saya bilang sangat mudah ya Kemungkinan besar kan Burung jalak rio rio ini Dia itu Habitat aslinya itu berkoloni Makanya Sangat mudah ya teman-teman Nah ini saya baru jodohkan Itu kisaran satu minggu Udah sangat mapan sih teman-teman Saya udah rawatan hampir satu tahun Ya dua-duanya itu satu tahun Tapi baru saya jodohkan Ini kisaran satu minggu ya teman-teman Jadi saya jodohkan itu langsung Ya tanpa proses penjodohan Tapi langsung saya masukkan ke Pertama saya masukkan ke kandang kapsul ya teman-teman Udah mulai teler-teler Baru saya masukkan ke kandang kotak begini ya teman-teman Kasih gelodok Nah ini sudah mulai mau ngangkut-ngangkut sarang nih teman-teman Jadi untuk teman-teman yang mau coba-coba breeding Burung jalak rio rio Itu sangat mudah ya teman-teman Menjodohkannya itu sangat mudah ya teman-teman Tapi kalau proses Sampai bertelur sampai beranak Saya juga belum mencoba ya teman-teman Baru mau mencoba ini ya teman-teman Ya siapa tahu Berhasil ya teman-teman Karena Si Jantan itu udah mulai Masuk gelodok ya teman-teman Kadang berdua juga udah langsung Pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman Yaitu Teman-teman mempunyai Sepasang burung jalak rio rio ya teman-teman Antara jantan dan betina Jadi kalau udah teman-teman mempunyai sepasang Teman-teman Tanpa proses penjodohan juga langsung masukkan ke Kandang kotak seperti ini ya teman-teman Kalau enggak Kandang bulat dulu aja teman-teman Kalau teman-teman tidak mempunyai kandang kotak Jadi teman-teman langsung aja ke Kandang kapsul aja dulu Nah baru Setelah dari kandang kapsul Teman-teman boleh Pakai kandang kotak Seperti ini ya teman-teman Yang harus diperhatikan juga Dari kandang kotak ini Ya gelodok ya teman-teman Nah Yang kedua yang harus diperhatikan yaitu Tingkat kemapanan ya teman-teman Jadi burung jalak rio rio ini Rawatan 1 tahun Baru saya Mau breeding Udah mulai teler Udah mulai teler Di kandang kapsul Baru saya langsung Masukkan ke gelodok Seperti ini ya teman-teman Ke kandang kotak Ya mudah-mudahan Berhasil ya teman-teman Doain aja Mudah-mudahan Saya coba-coba berhasil nih Mudah-mudahan berhasil Minta doanya aja ya Buat teman-teman Dia rakus juga sama jangkrik Teman-teman Jadi jangan lupa Buat teman-teman Satu yaitu Mempunyai sepasang ya teman-teman Jadi tanpa proses penjodohan lagi Langsung disatukan aja Itu gak masalah ya teman-teman Karena pengalaman saya Gak begitu masalah ya teman-teman Karena gak berantem Soalnya Burung jalak rio rio ini Gak fighter Gak kayak seperti murai Kalau murai Baru saya Masukin tanpa penjodohan Udah habis di Di bantai yang Betinanya teman-teman Tapi kalau jalak rio rio ini Tanpa proses penjodohan Saya langsung masukkan Dia langsung akur ya teman-teman Yang penting Antara jantan dan betina Dia udah mulai Angkut-angkut sarang ya teman-teman Coba kita cek Angkut sarang ya teman-teman Teman-teman Jadi udah Dia udah mulai Angkut-angkut sarang Yang penting Kandang kotak seperti ini Ya teman-teman Cukup sederhana sih Saya taruh di Outdoor Nah sebelah sini Kandang murai ya teman-teman Nah yang ini Saya iseng-iseng Jadi buat teman-teman Yang mau coba breeding Silahkan Diterapkan cara saya teman-teman Saya hanya bukan sekedar Bukan sekedar menggurui ya teman-teman Tapi menurut pengalaman saya aja ya teman-teman Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Mudah-mudahan adanya video Yang saya upload Bermanfaat buat teman-teman Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh